Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Salam Sejahtera, Salam Sehat, Salam Lestari, dan Salam Ekoenzim. Perkenalkan, saya Ibu Ruli, Relawan Ekoenzim Nusantara, Bekasi. Hari ini saya akan sharing bagaimana mengelola sampah secara mandiri. Sampah rumah tangga, juga sampah kebun yang ada di rumah saya. Yuk, kita belajar bersama-sama bagaimana mengelola sampah rumah tangga. Setelah tadi saya belanja dari pasar, kemudian saya menyiangi dan membersihkan sayuran dan buah-buahan yang saya beli. Nah, ada sampah sayuran, sisa-sisa sayuran yang kemudian saya pilah, termasuk juga kulit buah. Untuk sayuran seperti akar bayam, kemudian sawi yang ini hasil panen sawi yang tidak layak untuk dimasak, ada kulit jagung, kemudian bonggol cesim dan sebagainya ini, nanti saya masukkan untuk membuat buku kompos, di komposter. Sedangkan sayuran seperti kulit wortel, kulit mentimun, juga sawi, ada kulit jeruk dan kulit pisang yang segar dan bersih. Ini saya kelompokkan tersendiri, ini tidak saya campur dengan sampah yang akan saya masukkan ke komposter, tetapi yang bersih ini akan saya gunakan sebagai bahan organik, ekoensim. Jadi, sudah langsung saya pilah, nanti akan saya sesuaikan sesuai dengan fungsi pembuatan bukuknya. Nah, sekarang saya ada di area tempat pengolahan sampah. Ini saya punya beberapa tong sampah juga, jeligren, ini ada sampah, tong sampah untuk plastik, ini untuk kaleng dan botol kaca, kemudian ini untuk sampah organik, ini khusus untuk BO ekoensim. Nah, ini saya sedang membuat ekoensim yang masih membutuhkan kelengkapan BO, ini juga hasil sampah organik dari air cucian beras, ini saya juga membuat pupuk organik cair dari batang pisang, nah, kemudian ini komposter, ini komposter yang ini sekarang saya akan masukkan sampah komposter saya, sampah sayuran, itu ya, saya sayuran yang tidak saya buat ekoensim, ya, ini saya langsung taruh saja di komposternya. Setelah saya memasukkan sampah sayuran tadi ke komposter, saya akan memberi larutan pengurai yang saya buat dari campuran probiotik, molase, dan air, perbandingannya 1 banding 1 banding 20, jadi 50 gram molase, kemudian 50 mililiter probiotik, kemudian airnya 1 liter, lalu saya campur, kemudian saya semprotkan asal basah saja di permukaannya, asal basah saja di permukaannya. Nah, kalau besok saya menemukan ada sampah sayuran lagi, atau daun-daunan, saya masukkan ke komposter, kemudian juga saya beri larutan bakteri pengurai ini, asal basah di atas permukaannya, begitu seterusnya, sehingga cepat membusuk sampahnya. Nah, kita biarkan saja saya tidak aduk, dan tidak pernah aduk. Nah, kemudian kalau sudah 2 minggu, ini kita sudah bisa memanen pupuk cairnya. Nah, ini kita bisa melihat dari indikator plastik ini, selang plastik ini. Nah, ini indikator selang plastik ini, kalau sudah kelihatan ada airnya, berarti ini sudah bisa kita panen pupuk cairnya. Saya akan panen, karena ini sudah hampir 1 bulan tidak saya panen. Nah, ini saya sudah dapat panen pupuk cairnya, yang disebut lindi. Nah, ini nanti sudah bisa diaplikasikan untuk memupuk tanaman, tetapi harus dicampur air. Jadi, perbandingannya 1 berbanding 10. Jadi, 1 bagian lindi atau pupuk cair, dan 10 bagian air. Jadi, kalau misalnya lindinya 1 botol, maka airnya 10 botol. Dicampur, kemudian sudah bisa untuk memupuk tanaman, baik di tanah di sekitar akar, maupun disemprotkan di batang dan daun-daunan, maka tanaman akan tumbuh sepuluh. Ini kita biarkan saja untuk panen lindinya. Nah, ini juga yang sudah saya panen. Ini, panen sudah. Juga nanti kalau sudah penuh, kita bisa ambil sampah padatnya dari sini. Ya, kalau sudah, ini biasanya 1,5 bulan sudah jadi kompos. Padatnya kita bisa ambil dari bagian bawah yang sudah lebih dahulu menjadi kompos. Nah, ini yang tadi bahan organik yang akan saya masukkan ke tong ekoenzim. Ini sudah saya timbang tadi sampahnya. Saya masih membutuhkan 1,2 kg bahan organik. Ini akan saya masukkan di sini. Ini sudah dicuci bersih. Jadi, ini saya menggunakan tong kapasitas 25 liter. Ini saya isi 15 liter air. Kemudian molasenya itu 1,5 kg. Nah, bahan organiknya 4,5 kg. Dengan perbandingan 1, banding 3, banding 10. Ini satu bagian molase. Tiga bagian sampah organik. Kemudian 10 bagian air bersih. Ini sudah terpenuhi semua sampahnya. Jadi, akan saya tutup. Nah, ini harus ditutup rapat. Ini harus ditutup rapat, tetap udara. Nah, jadi sampahnya sudah saya masukkan ke komposter dan ke bahan organik yang untuk ekoenzim. Itu sampah hari ini. Saya akan memasak nasi. Kemudian saya mencuci beras. Nah, air cucian beras ini juga bisa kita manfaatkan. Kita buat menjadi pupuk organik cair. Jadi, sayang kalau air cucian beras ini dibuang begitu saja di saluran air ini. Jadi, kita cuci. Lalu, airnya kita tuang. Nanti kita manfaatkan. Nah, yang kita ambil adalah air cucian yang pertama dan kedua. Air cucian yang pertama dan kedua saja. Yang masih banyak mengandung vitamin B1. Yang berguna ini ya untuk pertumbuhan tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman juga menguatkan akar. Ini air cucian beras akan saya masukkan ke jeligren. Ini saya sebelumnya sudah menampung lebih dulu. Ini sudah mau hampir penuh. Nah, ini saya campur juga dengan EM4. Jadi, air cucian beras ditambahkan dengan EM4. Kalau 10 liter air beras cukup ditambahkan dengan 100 ml EM4. Ini biasa dijual di tukang tanaman. Lalu, kita aduk. Kalau sudah kita aduk, diputuk. Nanti setelah 10 sampai 2 minggu, ini sudah bisa diaplikasikan. Nah, untuk mengaplikasikan, untuk pemupukan tanaman, pupuk organik cair dari air cucian beras ini dicampurkan 1 banding 10. Jadi, 1 bagian POC, kemudian 10 bagian air. Lalu, bisa diaplikasikan untuk mengupuk tanaman. Jadi, kita tidak membuang-buang apa yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Kalau sampah kebun, ini seperti daun-daunan. Ini kebetulan di rumah ada banyak pohon besar. Yang kalau satu hari itu sampah keontokan daunnya cukup banyak. Nah, ini saya olah di bak kompos. Ini yang cukup luas, volume baknya. Ini sampah-sampah kering maupun daun-daunan yang basah. Nanti dimasukkan di dalam bak kompos. Saya menyebutnya di bak kompos. Lalu, nanti diberi cairan ngurai. Itu saya menggunakan probiotik, kemudian molasa, dan air. Nah, perbandingannya 1 banding 1 banding 20. Jadi, kalau 1 liter molasa, maaf, 1 kilo molasa, 1 liter probiotik, lalu 20 liter air. Dicampur, kemudian disemprotkan di sampah organik. Baik daun-daunan kering dan daun-daunan hijau. Kemudian, ini satu setengah bulan, nanti sudah menjadi kompos. Nah, tinggal mau dicacah atau bagaimana. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tidak dijual, langsung diaplikasikan. Tidak apa-apa sih, tidak harus dicacah. Jadi, seluruh sampah dapat kami manfaatkan menjadi pupuk. Yang utama dikembalikan kepada alam untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ini tong-tong ekoenzim yang saya buat, yang masih proses fermentasi. Ada yang nanti baru panen akhir Maret, ada yang panennya di bulan April, ada yang panennya di bulan Mei. Jadi, ada sekitar 10 tong yang masih saya menunggu proses fermentasi kurang lebih 3 bulan. Ini bahan organik yang tadi sampah kulit buah, juga sayuran, tetapi yang masih segar, yang kemudian dicampur dengan molase dan air dengan perbandingan 1 banding 3 banding 10. Di mana nanti para bapak, ibu, saudara, saudari akan belajar tentang bagaimana membuat ekoenzim. Selamat berproses!